Intro Jadi, di video ini saya lagi menggambar orderan lagi dari klien di Instagram Kali ini orderannya temanya Dragon Ball Jadi, kebetulan baru-baru aja juga ada trailer movie Dragon Ball yang baru Kalau gak salah judulnya Dragon Ball Super Hero gitu Kalau gak salah ya Dan gak tau karakter barunya itu gak tau musuh, gak tau temen gitu Bentuknya kayak karakter tokusatsu gitu sih Kayak pake helm, terus di dadanya juga ada kayak lampu ultramen gitu Jadi, gak tau kira-kira bakal gimana ceritanya Tapi ya paling kalau Dragon Ball, ujung-ujungnya gelut lagi Nah, juga memang anime perkelahian Cuma agak aneh-aneh gitu ya Ngeliat gambarnya itu bener-bener full 3D gitu Beda sama kayak movie yang Broly kemarin itu Itu kayak 3D tapi dilapis lagi sama Dilapis lagi sama gambar dua dimensi gitu Jadi, bagus banget yang movie Broly kemarin itu Tapi ya gak tau sih mungkin Faktor trailer-nya doang kurang Kurang apa ya Gak tau, kurang biasa aja kali ngeliat gambarnya Kayak gambar animasi gamenya gitu Jadi kayak nonton cutscene game Yang gak jelek sih, cuma Kalau bisa dua dimensi kayaknya lebih bagus lagi gitu Terus mau ngomong apa lagi bingung Gara-gara Gara-gara apa ya Gara-gara gak ada Gak ada Baca berita, gak ada yang ngapa-ngapain Dari kemarin cuma Ngerakit Model kit doang gitu Oke, jadi ini kita lagi bikin sketch-nya Bagian terasik dalam menggambar gitu ya Bikin sketch-nya karena bisa sebebas-bebasnya sekasar-kasarnya Karena nanti bakal dirapiin lagi Jadi ini original karakternya itu mirip siapa ya Mirip yang nanya Aduh, bener-bener Oh iya, itu di dadanya itu Jadi dia ada kayak Dia minta Dibikin kayak Apa tuh namanya Jamnya Benten itu Omnitrix Ya Dibikin kayak Ada Omnitrix gitu di dadanya Jadi Karena kliennya juga suka Benten gitu Jadi Dicampur Benten sama Dragon Ball Padahal Benten itu bukan Apa? Manga Sonen jamnya tapi bisa Bercross over Bercross over Dengan Dragon Ball Tapi kalau dipikir-pikir cukup aja gitu ya Benten kan alien-alien gitu Dan Dragon Ball ya Dari planet ke planet gitu kan Lawan alien juga ada gitu Jadi ya sebuah kombinasi yang oke Terus ini yang rambutnya panjang ini Dia minta mirip Super Saiyan 4 Kalau nggak salah Super Saiyan 4 ini Nggak canon ya Karena di Dragon Ball GT gitu Tapi kurang paham juga Masalah canon meng-canon itu Yang penting keren ya Keren aja gitu Jadi memang ternyata ngomong di video Tanpa menyiapkan topik itu Susah juga ya Mau mengikuti Harus Harus apa ya Di sini juga nggak ada harus apa-apa Soalnya kan cuma menggambar Jadi Ya jadi aja gitu Mungkin emang next time Harus dipikir dulu Mau ngomongin apa di videonya Kayak dulu Kalau dulu saya bikin video kan Udah ada yang disiapin gitu Emang mau ngomongin apa di video ini Terus diomongin lah di video itu Tapi kalau sekarang Ini lagi Nggak tau deh Bingung mau bahas topik apa gitu Kayak Hal-hal yang terjadi di dunia itu ya Itu lagi itu lagi Masa bahasnya itu lagi itu lagi juga gitu kan Jadi ya Nggak apa-apa sih Ya sambil Menikmati Saya juga ngeliat Proses saya menggambar lagi gitu Siapa tau Ada dapet Insight gitu Dapet sesuatu yang tadinya nggak sadar Jadi ini udah tahun 2021 gitu ya Udah mau 2022 juga Terus apa dong Bener-bener deh Kadang saya lupa sendiri gitu Cara Menggaris seperti yang Ada di video ini Kadang-kadang Saya bingung sendiri Ini beneran saya gambar Apa bukan gitu Karena kadang-kadang Pas saya ngegores Setelah saya bikin video ini Goresannya tuh kerasa berbeda gitu Jadi nggak tau emang Ada yang salah Dengan Saya apa gimana gitu Tapi kadang-kadang kayak gitu Pas ngeliatin video-video yang lama Kayak gini Itu rasanya udah beda gitu Kok gambar saya sekarang Jadi nggak kayak gini ya Padahal bagusan yang ini Kenapa sekarang berubah jadi Kurang bagus rasanya Tapi ya nggak juga sih Mungkin Perasaan aja gitu Soalnya kadang-kadang Kalau kita Ngerjain gambar Terlalu lama gitu ya Mungkin pas baru jadi itu Kita ngeliat Eh kayak biasa aja Tapi mungkin Di kemudian hari gitu Pas kita liat lagi Wah ternyata bagus juga ya Pantes ada yang mau pesen gitu Jadi ya Begitulah hidup ya Mungkin manusia berubah Berproses Yang tadinya nggak bisa jadi bisa Yang tadinya bisa jadi nggak bisa Yang tadinya udah bisa jadi lebih bisa Yang lebih bisa jadi lebih bisa lagi Dan seterusnya gitu Karena Terus-terus dibisa-bisain aja Kayak saya mencoba Dibisa-bisain ngomong Buat di video ini gitu Oke ini udah sampai Tahap base color gitu Jadi udah Dikasih base color-nya Terus saya lupa itu Ngegeser Nah itu udah digeser Oke Keluarin mata lagi Ini aja cara Apa ngasih shadingnya Kayaknya beda sama Cara saya ngasih shading sekarang Harusnya saya tetap Menggunakan cara shading yang kayak gini Kenapa saya berubah Nggak tau Ini lagi ngasih efek-efek Sebelum ngasih Shading di karakternya Oke dikasih efek Efek-efek yang kayak gitu sebenernya bikinnya gampang Dan terlihatnya cukup bikin gambarnya lebih oke gitu Nanti mungkin saya bikin tutorialnya cara simple bikin efek kayak gitu Nah jadi pertama Saya ngasih Cahaya dulu di base color-nya Terus saya kasih shading Saya pakai Blur tool juga buat ngeblur Ngeblur bagian di shadingnya Terus saya Double-in shadingnya Terus Sama juga di rambut begitu Oh jadi begitu ya Saya juga baru inget caranya Jadi memang Apa ya Keuntungannya Ngerekam waktu kita lagi ngegambar itu Kadang-kadang ada step yang kita lakukan secara nggak sengaja gitu Jadi pas kita tonton lagi Ternyata seperti itu caranya gitu Jadi bisa mengingatkan Para hati yang lupa gitu Karena kadang-kadang kalau kita ngegambar gitu Karena keseringan ngegambar Kadang-kadang kita ngegambar itu Sambil Kayak Kesurupan gitu Jadi kita nggak sadar lagi ngapain Tangan kita tuh bergerak sendiri aja gitu Tau-tau jadi aja gambarnya Oke itu kita kasih shading di bagian emas-emasnya Oke jadi gitu ya Dari base color kita kasih warna terang Terus baru kita kasih shadingnya Terus kita Double-in lagi shadingnya Nah terus habis itu kita kasih Highlight Highlight tambahan lagi gitu di atasnya Oke ini kita kasih efek cahaya Di pinggir-pinggir badannya Di bagian yang kena cahaya Dari jurusnya itu Itu salah satu trick yang bikin Gambar lebih menarik juga sih Banyak hal-hal simple Yang bikin gambar lebih Berkesan gitu Iya jadi gitu Lagi-lagi begitu Begitu dan begitu Ada game barunya nggak Drinking Ball ya Rasanya terakhir itu kan Yang Legacy of Kakarot Itu juga saya belum main Nggak tahu kenapa Padahal game-nya udah Diskon berkali-kali gitu Jadi sekitar 200 ribuan aja Dan untuk game kayak gitu Hitungannya murah gitu Tapi nggak tahu Belum tertarik aja Atau belum ada waktu mainin juga Kurang tahu Karena masih banyak juga game-game yang Udah dibeli tapi belum dimainin Jadi ya nanti aja deh Nanti paling diskon lebih Jauh lagi gitu Oke ini udah Hampir kelar gambarnya Dan udah bener-bener bingung Mau ngomong apa lagi Jadi kita tutup aja Seperti biasa Kalau ada yang mau disampaikan Mau nanya Silahkan tulis di kolom komentar Terus Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Dan menyaksikan sampai sini Jangan lupa like dan subscribe Supaya channel ini bisa terus berkembang Jangan lupa jaga kesehatan Dan jangan lupa jadi orang baik Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.